Aprizal, ketua RT04 Engel menjelaskan korban berusia sekitar 65 tahun. Sebelum ditemukan tewas, warga sempat melihatnya keluar dari gang dengan berjalan kaki dan menghampiri tiga perempuan warga RT04 yang sedang duduk. Korban bertanya pada pukul berapa kereta melintas. Aprizal menjelaskan kalau warganya menjawab kereta lewat setiap satu jam sekali atau kadang tidak menentu. Tidak lama kemudian terdengar suara kereta api babaranjang dari arah panjang menuju stasiun Tanjung Karang. Saat kereta api lewat, korban sudah mendekat di perlintasan. Tidak sempat ditolong, akhirnya korban tertabrak. Terseret lima meter dan meninggal di tempat. Ia pun menambahkan kalau korban bukan orang yang berkebutuhan khusus ataupun ODGJ karena masih bisa berinteraksi dengan warga sekitar rumahnya. Kemudian ia melaporkan kepada pihak kereta api yang bertugas di pospalang kereta guna memberitahu kepada pihak berwajib atas kejadian tersebut. Andre, salah satu warga sekitar mengatakan kejadian tersebut terjadi pada Minggu 2 Juli 2023 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian ia berjalan ke arah kereta dan melihat ada orang yang sudah terkapar di bawah kereta api. Petugas forensik Polresta Bandar Lampung dibantu Polsuskat datang ke lokasi kejadian guna mengevakuasi korban dan dibantu dengan warga sekitar. Korban dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk untuk diselidiki oleh petugas. Sampai berita ini turun belum diketahui identitas korban, petugas masih menyelidiki kejadian tersebut. Tim Redaksi Radar Lampung TV melaporkan.